Bebas dari penjara, mantan narapidana Angelina Sondag kini masih saja menjadi pusat perhatian warga net. Dan kini Angelina Sondag menjadi populer dan banyak diundang di berbagai tayangan televisi dan podcast youtube. Oke Sober Lesjar, sebelum lanjut jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan update dari Lesjar Channel. Baru-baru ini telah heboh tentang kesaksian Angelina Sondag di sebuah acara televisi Kompas TV. Diketahui Angelina Sondag ditangkap karena kasus korupsi pada tahun 2012 silam yang menelan kerugian negara hingga 706 miliar rupiah. Dan atas kasus tersebut Angelina Sondag dipenjara selama 10 tahun. Dan bebas pada Maret 2022. Dalam acara Kompas TV itu Angelina Sondag mengatakan bahwa ayahnya, laki Sondag mengetahui fakta dibalik kasus yang membuatnya mendekam di penjara selama 10 tahun lamanya. Namun saat ditanyain langsung mengenai dalang dibalik kasus tersebut, Angelina Sondag enggan menjawab dan takut untuk menjawabnya. Angelina Sondag juga lebih memilih untuk diam demi keamanan anaknya yaitu Keanu Mas Said. Ia juga sadar tindakannya itu dianggap pengecut karena tidak mau mengungkap fakta kebenaran dibalik kasus yang menimpanya itu. Namun ia sadar akan posisinya yang sekarang sebagai seorang single parent dan tidak memiliki kekuatan untuk mengungkapkan. Kini Angelina Sondag jera dan tidak ingin memasuki dunia politik lagi. Dan hanya ingin menjalani hidup bahagia bersama anak dan keluarganya. Oke Sobat Lesjer, mari kita doakan saja semoga Angelina Sondag selalu diberi kemudahan dalam segala hal. Dan jangan lupa untuk support channel youtube ini dengan like, komen, dan subscribe.